Pedang yang tak tertandingi itu menyebabkan kekosongan itu runtuh. Pedang ini langsung menembus tubuh terate hitam dan membelahnya. Terate hitam menjerit melengking, lalu kelopaknya berhamburan. Saat tubuhnya hancur, terate hitam lainnya di lembah sekitarnya juga lenyap seketika seperti salju yang mencair. Mereka menghilang, mereka diselamatkan. Di bawah pohon pinus, para pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di desa pencari abadi menghela nafas lega. Mereka merasa seakan-akan terlahir kembali setelah kehidupan yang lalu. Pohon pinus itu juga berubah kembali menjadi tetua agung. Wajahnya juga sangat jelek. Sejujurnya, menghadapi terate hitam yang begitu menakutkan, dia juga tidak berdaya. Walaupun dia bisa menahannya, dia merasa tidak bisa membunuh mereka semua. Dia ingin merobek kekosongan dan meninggalkan lembah itu bersama rakyatnya. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan akan menghancurkannya dengan satu pedang. Langit dipenuhi dengan bunga terate hitam. Pemuda ini terlalu kuat, dia benar-benar menemukan tubuh terate hitam. Tetua agung merasa sangat malu. Sebelumnya, dia berkata bahwa dia berpengalaman dan telah menempuh lebih banyak jalan daripada pihak lainnya. Namun siapa sangka ia tak kunjung menemukan cara untuk memecahkannya, namun seorang pemuda berhasil menemukannya dalam sekejap. Sungguh memalukan. Melihat orang-orang di sekitarnya, mereka tampak sangat menderita. Semua orang ketakutan. Dan yang lebih penting, lima di antaranya meninggal. Di antara mereka, master formasi penting, Kaisar Agung Jiuyun, juga tewas. Dia adalah orang pertama yang memimpin mereka masuk. Yang lebih penting lagi, karena keputusan yang salah dari Tetua Agung, keempat pembangkit tenaga listrik tak tertandingi lainnya terbunuh. Dan muridnya juga sangat menderita dan terluka parah. Mereka baru beberapa hari berada di Gunung Imortal Gaze. Sebelum datang, mereka bersemangat dan tidak terkendali. Jika kekuatan-kekuatan yang tak tertandingi ini bersatu, mereka dapat mengalahkan segalanya. Namun tidak lama setelah mereka tiba di sini, mereka terluka satu demi satu. Haruskah mereka melanjutkan? Pada saat ini hati mereka malah terguncang. Namun, Tetua Agung segera menggertakkan giginya dan berpikir, teruskan saja. Sebelumnya aku ceroboh. Selanjutnya, aku harus lebih berhati-hati. Di sisi lain, Lin Suan juga mengerutkan kening erat. Bagaimana bisa ada trate hitam di sini? Ini adalah sesuatu dari Paramita. Kota abadi bukan milik Paramita, juga bukan milik alam ilahi. Mengapa situasi seperti itu bisa terjadi? Mungkinkah orang Paramita juga datang ke sini saat itu? Karena dia tahu bahwa dia bukanlah kelompok penyusup pertama. Terakhir kali, ada penyusup juga, dan tampaknya Higan telah memenangkan pertempuran. Mungkin penyusup terakhir telah meninggalkan Black Lotus di sini. Semua ini hanyalah dugaan Lin Suan. Lin Suan melangkah maju dan tiba di tempat Kaisar Agung Sembilan Awan jatuh. Dia melepaskan enam jalan reinkarnasi dan mulai menyelimuti tubuhnya. Sebenarnya, yang tersisa hanyalah sepotong kulit. Namun, Lin Suan masih ingin memeriksanya dengan saksama. Warga desa pencari abadi tidak tahan lagi. Mereka berkata, Orang mati harus dihormati. Anak muda, apa yang kau lakukan? Bagaimanapun juga, dia adalah kawan kita. Murong King Cheng tidak tahan lagi. Teman, berapa banyak di antara kalian yang meninggal karena kawan ini? Kalau bukan karena kakak laki-lakinya Suan yang membunuh mayat utama, menurut kalian berapa banyak yang akan selamat? Semua orang terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Mungkin, pada akhirnya, hanya beberapa orang di puncak yang mampu bertahan hidup. Yang lain mungkin akan mati dan menjadi pupuk. Dan memikirkannya, jika mereka mendengarkan Lin Suan di awal dan membunuh Kaisar Besar Sembilan Awan secara langsung. Mungkin mereka tidak akan mengalami bahaya seperti itu. Tentu saja, mereka hanya memikirkannya. Mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Tetua Agung akan menamparkan mereka sampai mati. Tidak peduli apa, dia berasal dari desa. Karena dia sudah meninggal, biarkan dia pergi dengan tenang. Seorang wanita dari tim itu menepuk telapak tangannya dan bola api pun terbang ke arahnya. Api ilahi berwarna biru bermekaran dengan cahaya cemerlang dan menyelimuti tubuh Kaisar Agung Sembilan Awan. Lin Suan mengerutkan kening dan menarik kembali enam jalan reinkarnasi. Dia berkata dengan dingin, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Apakah orang-orang ini idiot? Dia sudah mati. Biarkan saja dia berubah menjadi abu. Ada apa? Wanita berbaju biru itu berkata. Yang lain juga mengangguk. Benar, kalau dia berubah jadi abu, tidak akan ada bahaya, kan? Tamparan. Begitu selesai berbicara, wanita berbaju biru itu merasakan seseorang menepuk bahunya. Dia mengira itu adalah rekannya dan berbalik. Pada saat berikutnya, dia ketakutan setengah mati. Telapak tangannya berdarah dan setengahnya patah. Hanya separuh telapak tangannya yang berada di bahunya. Sisa tubuhnya telah hilang. Telapak tangan itu muncul entah dari mana. Apa itu tadi? Api ilahi berwarna biru di tubuhnya meledak dan membuat telapak tangan itu beterbangan. Ketika yang lain menoleh dan melihat pemandangan ini, bulu kuduk mereka berdiri. Mengapa telapak tangan yang patah muncul di sini? Lembah ini terlalu aneh. Pergi, pergi cepat. Namun, pada saat berikutnya, semua orang menyadari bahwa telapak tangan itu telah mencengkram bahu wanita berbaju biru itu lagi. Kali ini, mereka tidak dapat mengusirnya. Wanita berpakaian biru itu juga seorang kaisar agung, tetapi saat ini, dia sedang menangis. Dia merasa separuh tubuhnya mati rasa. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Bukan hanya wanita berbaju biru. Telapak tangan lain yang hancur muncul di antara langit dan bumi, mencengkeram lehernya. Darah menetes dari telapak tangan. Sangat busuk. Sekali melihatnya, orang tidak bisa tidak ingin pingsan. Telapak tangan ini muncul tiba-tiba dan langsung mencengkeram tenggorokan kaisar agung Frost Extreme. Pada saat ini, kaisar Frost Extreme hanya ingin mengutuk keras. Siapa yang menahan nasibku? Guru, selamatkan aku. Kaisar agung Frost Extreme tidak bisa bernapas dengan benar, seolah-olah pihak lain ingin mematahkan lehernya. Saat dia berteriak minta tolong, dia berteriak, minggirlah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis. Es yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, cukup untuk menembus langit. Dia ingin mencabik-cabik tangan yang patah itu. Namun, itu sia-sia. Es itu menembus telapak tangan yang patah tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Apa yang sedang terjadi? Kaisar besar Frost Extreme ketakutan setengah mati. Penatua pertama berkata, Jangan takut, murid. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Dengan itu, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Jarum pinus yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi senjata ilahi, menutupi langit saat menyerang pohon palem yang patah. Inilah kekuatan seorang Kaisar agung. Namun, tetua pertama menemukan bahwa serangannya juga tidak berguna. Telapak tangan yang patah masih mencekik leher Kaisar besar Frost Extreme. Wajah Kaisar Frigit Extreme memerah dan matanya berputar ke belakang kepalanya. Retakan. Lehernya patah. Namun, dia tetaplah seorang Kaisar agung. Dia tidak akan mati meskipun lehernya patah. Namun, tangan itu tidak mengendur sama sekali. Tangan itu seakan ingin mencabik-cabik jiwanya. Pada saat ini, Kaisar Frost Extreme benar-benar ketakutan. Dia menyadari bahwa tubuh dan jiwanya tampak membeku. Dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Retakan. Kaisar agung Frost Extreme telah meninggal. Wanita berbaju biru itu pun menjerit dan meninggal. Adegan yang tiba-tiba ini membuat rambut semua orang berdiri tegak. Mereka adalah dua Kaisar agung. Bagaimana mereka bisa mati begitu saja? Tidak hanya itu, beberapa telapak tangan patah lainnya muncul. Kali ini, mereka menyerang semua orang. Semua orang putus asa. Lin Suan mendengus. Enyahlah. 6.312 Mata Lin Suan bersinar dengan percaya diri. Orang lain mungkin takut, tetapi dia tidak. Karena dia bisa melihat bahwa dia familiar dengan kekuatan telapak tangan ini. Mereka kebal terhadap mistik. Itu benar. Di tingkat ketiga surga, saat menyerang makam Dewa Peri, dia bertemu dengan seorang penjaga. Pada saat itu, binatang penjaga kebal terhadap semua serangan mistik dan arrai. Saat itu semua orang putus asa. Hanya makhluk abadi bumi dengan kekuatan alam kultifasi unggul yang bisa menghancurkannya. Akan tetapi, makhluk abadi bumi tidak dapat menyerang, jadi tak seorang pun membuka makam Dewa Peri. Baru setelah Lin Suan keluar, ia mengalahkan binatang penjaga. Nah, situasi pohon palem raksasa ini mirip sekali dengan situasi binatang penjaga. Ia mengabaikan serangan kaisar super hebat karena itu adalah serangan mistik. Ia juga kebal terhadap mistik dan mantra abadi. Terhadap hal semacam itu, seseorang tidak dapat menggunakan mantra mistik dan mantra abadi. Seseorang hanya dapat menyerang dengan kekuatan murni. Namun, orang-orang ini jelas tidak mengerti. Para ahli yang tak tertandingi ini ketakutan setengah mati. Lin Suan menggunakan pedangki berbentuk naganya untuk melemparkan kedua telapak tangannya. Dia melindungi murong kinceng. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pohon palem ini. Namun, Lin Suan bisa melakukannya. Mereka semua menatap Lin Suan, Tuan muda, selamatkan aku. Bahkan tetua pertama pun berkata dengan ngeri, Tuan muda, saya salah sebelumnya. Tolong, selamatkan saya, oke. Tetua pertama menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat menahan telapak tangan ini. Tenggorokannya hampir hancur. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, kemungkinan besar dia akan berakhir seperti kaisar frost ekstrim. Bukankah sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang? Lin Suan mendengus. Dia mengabaikan tetua pertama dan yang lainnya dan menatap ke dalam kehampaan. Katanya, Keluarlah, aku tahu kau di sini. Hahaha, menarik. Ada yang bisa menolak kekebalan mistik dan imortal spell milikku. Anak muda, siapakah kamu? Terdengar suara tawa keras. Kemudian, sesosok muncul di depan semua orang. Ketika mereka melihat orang ini, semua orang tercengang. Bahkan ekspresi Lin Suan pun berubah. Alasannya adalah karena tubuh orang ini benar-benar hancur. Seolah-olah dia adalah pecahan porselen. Namun, mereka tampaknya terikat bersama oleh semacam kekuatan tertentu. Dilihat dari jauh, tubuh orang ini penuh dengan retakan. Darah mengalir di retakan itu, tetapi tidak mengalir keluar. Yang lebih mengejutkan adalah aura orang ini sangat mengerikan. Dia jelas lebih kuat dari kaisar agung yang hebat. Dia adalah Dewa Bumi. Senior, tolong ampuni saya. Melihat hal itu, tetua pertama dan para ahli tak tertandingi lainnya segera berlutut dan memohon belas kasihan. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Ternyata ada Dewa Tanah di gunung tatapan abadi. Sungguh mengejutkan. Namun, pada saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Terate hitam mekar dengan tenang di antara langit dan bumi. Terate hitam ini sebenarnya menginginkan informasi tentang Dewa Tanah. Begitu dia muncul, dia langsung menyerang Lin Suan. Black Lotus lagi. Lin Suan merasakan darahnya menjadi dingin. Dia meraung, mengeluarkan labu ungu, dan membantingnya ke langit. Api sama di sejati keluar dari labu ungu. Ia mekar di antara langit dan bumi seperti api suci, menyapu sembilan langit. Itu memblokir serangan Black Lotus. Pada saat berikutnya, Lin Suan terpaksa mundur. Dia tercengang. Kekuatan terate hitam ini begitu mengerikan. Terakhir kali dia berhadapan dengan Yusian, R., api sama di sejati telah menembusnya. Namun sekarang, dia baru saja memblokir serangan terate hitam. Dapat dibayangkan bahwa terate hitam jauh lebih menakutkan daripada Yusian. Terate hitam terkejut. Aku tidak menyangka kamu memiliki api abadi. Sosoknya yang besar menutupi sembilan langit. Di antara langit dan bumi, bunga terate hitam mekar. Di sampingnya, sebenarnya ada empat helai ki abadi. Tetua pertama dan yang lainnya menjadi gila. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya terkesiap. Empat untai ki abadi, bagaimana ini mungkin? Seseorang harus tahu bahwa seorang bumi abadi hanya memiliki tiga untai ki abadi. Para dewa bumi yang pernah dilihat Lin Suan sebelumnya semuanya memiliki tiga untai ki abadi. Empat untai ki abadi, apa tingkat ini? Apakah dia masih seorang dewa bumi? Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ada orang yang begitu menakutkan di surga ke sembilan. Yang lebih penting lagi, hal ini berhubungan dengan alam nirvana. Anda berasal dari alam nirvana. Lin Suan menggertakkan giginya dan bertanya. Pada saat ini, jiwa pedang naga agung di tubuhnya meraung. Lin Suan memegang pedang pembunuh abadi, siap bertarung kapan saja. Dia juga memiliki api sama disejati pada dirinya. Murong kinceng juga mendengus dingin, dan cahaya tujuh warna mekar di tubuhnya. Dia juga memegang segel phoenix kuno di tangannya. Mereka berdua menghadapi musuh yang tangguh. Terate hitam melihat ke bawah dari atas. Meskipun dia adalah tanaman, dia seperti penguasa langit dan bumi saat ini. Dia menatap Lin Suan dan berkata, kamu seorang penyusup, dan melihat penampilanmu, kamu pasti berasal dari alam dewa. Aku tidak menyangka seorang jenius sepertimu akan muncul di alam dewa. Sayangnya, jalanmu berakhir di sini. Hari ini, kamu pasti akan mati. Niat membunuh terkondensasi pada tubuh terate hitam. Tiba-tiba, hal itu mengguncang langit dan bumi. Tetua pertama dan yang lainnya hampir pingsan. Mereka tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Ledakan. Terate hitam mekar, dan kelopaknya yang hitam menari-nari, menyapu sembilan langit. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Tetua pertama dan yang lainnya putus asa karena mereka terpengaruh oleh kekuatan ini. Detik berikutnya, tubuh mereka langsung terkoyak. Tetua pertama, seorang kaisar agung yang super, bahkan tidak dapat menahannya pada saat ini. Tidak ada cara lain. Pihak lain memiliki dua untai kiabadi lebih banyak darinya. Itu jelas merupakan pertarungan antara seekor naga raksasa dan seekor semut. Pada saat ini, semua penduduk desa pencari abadi telah mati. Lin Suan merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Dia bahkan tidak dapat melawan seorang dewa bumi, apalagi makhluk yang memiliki empat untai kiabadi. Dia meraung dengan marah dan api samadhi sejati hendak meletus. Namun, pada saat ini, dua telapak tangan yang patah muncul di depannya. Kedua telapak tangan ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Dalam sekejap, seolah-olah ada dua gunung yang menghalangi di depan mereka. Pada saat berikutnya, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Teratai hitam marah. Kau ingin membantu mereka. Apa kau mencoba menjadi musuhku? Pada saat ini, lelaki yang tubuhnya penuh retakan itu tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika aku musuhmu? Kita berdua telah bertarung selama jutaan tahun. Apakah menurutmu aku takut padamu? Nak, jangan takut. Aku akan melindungi hidupmu. Bukan untuk hal lain, tetapi karena Anda bisa memperoleh kekuatan abadi. Terima kasih, senior. Lin Suan sangat berterima kasih. Dia tidak menyangka orang yang penuh retakan ini akan membantunya. Pada saat yang sama, mereka bertanya, senior, apakah makam kuno dewa iblis di surga ketiga ada hubungannya denganmu? Boneka-boneka di dalamnya dibuat olehku. Nak, kau mengalahkan boneka-boneka itu, kan? Kita ditakdirkan. Saya hanya beruntung, kata Lin Suan. Dewa Fana, apakah kau sungguh akan menolong anak ini? Black Lotus sangat marah, dan aura mengerikan menyelimuti dunia. Kami berdua telah bertarung selama jutaan tahun karena token abadi. Saya tidak keberatan memutuskan siapa yang lebih baik hari ini. Aku tidak takut padamu. Dewa Fana mendengus dingin. Kekuatan misterius muncul di tubuhnya. Tubuhnya kebal terhadap kemampuan ilahi dan mantra abadi. Ini adalah kekuatan super dahsyat. Lin Suan, yang berada di sebelahnya, terkejut. Kedua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini juga ada di sini untuk token abadi. 6.313. Dua orang dengan empat untaiki abadi juga datang ke sini untuk mendapatkan token abadi. Sungguh mengejutkan. Apa yang ajaib tentang kota abadi ini? Itu benar-benar bisa membuat para ahli menjadi gila. Mereka berdua menyerang dengan kekuatan yang menggetarkan bumi. Tempat ini hancur total. Lin Suan dan Murong King Cheng mundur. Pada saat yang sama, di luar gunung tatapan abadi, tiga dewa bumi yang bersembunyi dan menunggu juga terkejut. Kekuatan macam apa ini? Mengapa saya merasa begitu terkejut? Inikah kekuatan seorang bumi abadi? Ada dewa bumi di dalam, dan mereka sedang bertarung. Siapa mereka? Itu bukan kekuatan yang kita kenal. Mereka semua tercengang. Ziyan sangat cemas. Apakah para dewa bumi ini bertarung demi Lin Suan? Haruskah saya mengambil tindakan? Saya tidak sabar. Lightning Immortal meraung dengan marah, berubah menjadi seberkas cahaya, merobek kekosongan, dan menyerbu. Pergi. Dua lainnya juga mengikuti. Tiga dewa bumi bergegas ke gunung tatapan abadi. Ledakan. Langit dan bumi hancur lagi, tidak mampu menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Apakah mereka di sini? Lin Suan merasakan aura Ziyan dan yang lainnya dan langsung merasa seperti mereka sedang menghadapi musuh besar. Kedua ahli yang bertarung di garis depan juga telah berhenti. Mereka semua menoleh untuk melihat Ziyan dan yang lainnya. Dengan pandangan ini, bintang-bintang hancur berkeping-keping. Ziyan dan yang lainnya menghadapi musuh besar. Mereka merasakan suatu kekuatan yang amat menakutkan, yang membuat mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh. Aura macam apa ini? Mengapa rasanya seolah telah melampaui mereka? Mustahil, bagaimana bisa ada orang yang begitu menakutkan di gunung immortal Gaze? Mereka telah berada di surga kesembilan selama jutaan tahun, mengapa mereka tidak tahu? Mata petir. Sebuah mata terbelah di antara kedua alis Lightning Immortal, memancarkan cahaya misterius. Pada saat berikutnya, dia berteriak, dan matanya langsung berdarah dan pecah. Empat untaiki abadi, dia sebenarnya memiliki empat untaiki abadi. Mendengar ini, Ziyan dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka hanya memiliki tiga untaiki abadi. Sangat sulit untuk mengolah empat untaiki abadi. Bahkan jika mereka menghabiskan jutaan tahun, mereka tetap tidak berhasil. Tapi sekarang, seorang master dengan empat untaiki abadi telah muncul. Dan dua di antaranya muncul sekaligus. Apakah pihak lain berhasil dan keluar dari jalan itu? Ziyan dan dua orang lainnya benar-benar tercengang. Dewa Fana melirik orang-orang ini dan berkata dengan dingin, jadi itu kalian. Keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Apakah kalian kesini untuk memanfaatkan situasi ini? Black Lotus juga memancarkan aura pembunuh. Ziyan dan dua orang lainnya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap tidak sebanding dengannya. Pada saat ini, Ziyan menggertakan giginya dan berkata, jangan berkelahi. Aku punya rahasia. Dengan itu, dia menatap Lin Suan. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Sialan, orang ini mencoba mengalihkan kesalahan. Benar saja, pada saat berikutnya, Ziyan berkata, anak ini punya kunci, yang merupakan petunjuk untuk menemukan token abadi. Apa? Mendengar ini, Black Lotus tercengang. Bahkan para Dewa Fana pun terkejut. Dia berbalik dan menatap Lin Suan. Lin Suan segera merasakan tekanan. Jika kedua orang ini menyerangnya, akan sangat sulit baginya untuk melawan. Murong King Cheng juga sangat gugup. Dia tidak tahu bahwa dia akan memanggil gurunya saat ini. Apakah itu akan berhasil? Teratai Hitam berkata dengan dingin, Nak, berikan aku kunci abadi dan aku akan memberimu kematian cepat. Dewa Fana juga menatap Lin Suan. Dia berkata, Apakah kamu benar-benar memiliki kunci abadi? Sejujurnya, dia tidak mempercayainya. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah kunci. Itu adalah kunci dengan Aura Kuno. Begitu muncul, banyak orang berseru. Dia benar-benar memilikinya. Ziyan dan dua orang lainnya menghela napas lega. Bagus. Dengan cara ini, kedua tuan itu tidak berminat untuk memperhatikan mereka. Mereka benar-benar aman. Akan tetapi, mereka takut bahwa token abadi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkannya. Nak, berikan padaku. Teratai hitam berteriak dengan dingin. Dewa Fana pun berkata, Berikan kuncinya padaku dan aku akan menjamin keselamatanmu. Mereka berdua ada di sini untuk memperjuangkan token abadi. Akan tetapi, mereka telah lama mencari dan masih belum dapat menemukan token abadi. Mereka telah putus asa untuk beberapa waktu. Apakah itu benar-benar ada? Mereka tidak menyangka bahwa kunci token abadi akan muncul. Merasakan tatapan dari dua tuan yang tak tertandingi, Lin Suan menggertakkan giginya. Dia tidak memberikannya kepada siapapun. Sebaliknya, dia langsung menuangkannya ke tanah. Lalu, dia melambaikannya dengan kuat. Dengan bunyi klik, kunci itu tampaknya membuka pintu misterius. Tanah tiba-tiba retak. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Apa yang telah terjadi? Ziyan dan dua dewa bumi lainnya tercengang. Dua master tak tertandingi lainnya juga tercengang. Teratai hitam raung, apakah kau ingin mati? Dia bukan saja tidak mendengarkannya, tetapi dia juga bertindak gegabuh. Jika sesuatu terjadi pada token abadi, dia tidak akan mampu melampiaskan kebenciannya bahkan jika dia membunuhnya sepuluh ribu kali. Setelah tanah retak, Lin Suan sepertinya menemukan pintu perunggu misterius. Bisakah dia mendapatkan token abadi setelah masuk? Apa yang sebenarnya terjadi? Ziyan dan yang lainnya tercengang. Bahkan Black Lotus dan Mortal God pun mengernyit. Mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya Lin Suan yang bisa melihat pintu perunggu itu. Lin Suan terkejut. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi alasan mengapa dia menggunakan kunci itu. Pada saat berikutnya, dia menarik murong kinceng ke sisinya. Kemudian dia menatap Dewa Fana dan berkata, Bantu aku menghalangi mereka. Sang Dewa Fana mengerutkan kening, Apakah kau memerintahku? Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Lin Suan karena dia telah memecahkan boneka yang dia buat sebelumnya. Namun, seekor semut kecil berani memerintahnya, yang membuatnya sangat tidak senang. Lin Suan berkata, Jika kau membantuku sekali, aku akan memberimu kekuatan seorang abadi. Hmm. Tubuh Dewa Fana bergetar. Lin Suan berkata, Senior, alasan mengapa tubuhmu retak adalah karena kamu ingin menyatukan api suci dan ki abadi, kan? Namun, tampaknya Anda tidak berhasil. Tentu saja, kamu sangat beruntung karena memiliki kemampuan lain, yaitu kekebalan terhadap kekuatan ilahi dan mantra abadi. Saya tidak tahu apakah saya benar. Sang Dewa Fana terdiam. Lin Suan menghela napas lega. Ia tahu tebakannya benar. Dengan begitu, ia akan merasa sangat percaya diri. Dia telah menebak dengan benar. Dewa Fana juga ingin menggunakan kekuatan seorang abadi, tetapi tidak seorang pun pernah berhasil. Namun, dia sangat luar biasa. Dia benar-benar telah menggabungkan kekuatan api Dewa dan ki abadi. Lagipula, dia tidak mati. Namun, akibatnya sangat serius. Seluruh tubuhnya penuh retakan. Ribuan retakan sangatlah mengerikan. Dia hidup dalam kondisi yang sangat aneh. Awalnya, dia sudah putus asa. Menurutnya, dia sudah lumpuh. Namun suatu hari, ia menemukan bahwa meskipun retakan telah muncul di tubuhnya, ia telah memperoleh jenis kekuatan baru. Kekuatan ilahi tidak efektif melawannya. Mantra abadi juga tidak efektif melawannya. Setelah mengetahui bahwa ia mempunyai kekuatan semacam itu, Sang Dewa Fana menjadi sangat gembira. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Sepanjang jalan, dia akhirnya berkultivasi hingga ke titik ini. Bagaimana Lin Suan tahu? Lin Suan melihat keadaan Dewa Fana dan merasakan aura pihak lain. Dia mengerti. Dewa Fana ini memiliki bayangan kiabadi dan bayangan api ilahi. Akan tetapi, keduanya hanya tumpang tindih dan tidak menyatu sepenuhnya. Berbeda dengan kekuatan abadi miliknya, itulah sebabnya Lin Suan punya dugaan seperti itu. Mengapa aku harus percaya padamu? kata Dewa Fana. Kamu memiliki kekuatan abadi. Dia tidak mempercayainya. Bahkan dia yang begitu berkuasa, tidak dapat memadatkannya. Namun, pada saat berikutnya, dia terdiam. Karena Lin Suan melambaikan tangannya, dan kekuatan misterius melayang di telapak tangannya. Kekuatan ini membuat tubuh Dewa Fana bergetar. 6.314 Fansen gemetar karena kegembiraan. Kekuatan macam apa ini? Itulah kekuatan yang selama ini diimpikannya. Itu adalah kekuatan abadi, dan itu adalah perpaduan sempurna dari kekuatan abadi. Bagaimana mungkin, apakah benar ada orang yang luar biasa seperti itu? Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Lin Suan berkata, Senior, namaku Lin Suan, dan aku berasal dari alam para Dewa. Aku telah mengumpulkan kekuatan abadi. Senior, apakah kau ingin tahu rahasia kekuatan ini? Bantu aku menghentikan mereka dan biarkan aku masuk dengan aman, dan aku akan memberitahumu. Oke. Fansen berhenti sejenak, lalu mengangguk. Dia menginginkan token abadi karena dia ingin melangkah lebih jauh. Tetapi dia merasa sulit untuk melangkah lebih jauh. Namun kini ia berubah pikiran. Kekuatan penuh dari seorang yang abadi lebih menarik baginya. Mungkin ia bisa menyelesaikan transformasi baru. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berkata, Wah, aku harap kamu menepati janjimu. Senior, jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Berdengung. Tiba-tiba, kekosongan itu terkoyak saat teratai hitam menukik ke arah linsuan, ingin melahapnya bulat-bulat. Namun, dengan lambayan tangannya, Dewa Fana melemparkan teratai hitam itu. Dia berkata dengan dingin, Teratai hitam, jangan main-main di hadapanku. Kau tidak layak. Berengsek. Teratai hitam meraung, apakah kau bodoh? Tangkap anak ini, kita akan menjelajah bersama, dapatkan token abadi, dan pelajari bersama. Mengenai kekuatan seorang abadi, Anda dapat menangkap anak ini dan mempelajarinya dengan saksama. Kalau tidak bisa, kau bisa ambil jiwanya, cabut uratnya dan kuliti dia, ambil garis keturunannya, lalu pelajari sedikit demi sedikit. Dengan kekuatan kita, kita akan mampu menyelesaikannya dengan cepat. Dia benar-benar kejam. Tidak heran dia berasal dari dunia lain. Wajah linsuan berubah dingin. Dia berkata, jangan lakukan itu. Kekuatan seorang abadi sangat misterius. Selama saya tidak menginginkannya, tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Anak muda, jangan khawatir. Aku berbeda darinya. Dia tidak tahu malu, tapi aku tidak tahu malu. Jadi, aku tidak akan menyerangmu. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku akan membantumu menghentikan mereka, dan kau akan memberitahuku rahasia kekuatan abadi. Bagaimana menurutmu? Kesepakatan. Kata linsuan. Pada saat berikutnya, dia meraih tangan murong kinceng. Jari-jari mereka saling bertautan, dan kedua telapak tangan mereka menempel pada kunci perunggu. Baru pada saat itulah murong kinceng dapat melihat gerbang perunggu misterius itu. Dia pergi. Sosok linsuan dan murong kinceng melintas saat mereka memasuki tanah. Kau sedang mencari kematian. Tetaplah di sini. Teratai hitam meraung marah dan segera menyerang. Dia menghancurkan langit dan bumi. Empat unteki abadi di tubuhnya cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, Sang Dewa Fana tidak takut. Ia kebal terhadap mantra abadi, jadi ia mengayunkan tinjunya dan bertarung. Suara yang memekakan telinga terdengar terus-menerus. Dia menghalangi Black Lotus. Keduanya telah bertarung selama jutaan tahun dan kekuatan mereka seimbang. Sekarang setelah mereka bertarung lagi, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Kalian bertiga pergilah dan hentikan bocah itu untukku. Aku akan memberimu hadiah besar. Saya akan membimbing Anda, bagaimana cara menerobosnya. Kata teratai hitam kepada Ziyan dan yang lainnya. Ketika Ziyan dan dua orang lainnya mendengar ini, wajah mereka berseri-seri. Rahasia untuk mengolah untayan keempat ki abadi. Memikirkan hal ini, mereka menjadi sangat gembira. Pada saat berikutnya, mereka juga menyerbu ke arah Lin Suan di kehampaan. Tetaplah di sini, bocah nakal. Ziyan mengeluarkan rangkaian asap yang mengerikan, dan Dewa Petir itu sangat cepat. Dewa Angin melambaikan tangannya dan memotong kekosongan, menghalangi jalan Lin Suan dan yang lainnya. Berengsek. Lin Suan meraung marah. Dia mengeluarkan labu ungu dan menembakkan bola terakhir sama di True Fire, yang mengelilinginya. Di sisi lain, Murong King Cheng juga meraung marah. Dia benar-benar mengeluarkan dua segel kuno. Kekuatan segel kuno hancur dan berubah menjadi dua burung Phoenix Purba. Mereka terbang ke langit dan bertabrakan dengan tiga Dewa Bumi. Dengan suara keras, Lin Suan dan Murong King Cheng memuntahkan darah. Mereka terluka. Namun, mereka tidak mati. Dengan kartu truf mereka yang kuat, mereka menangkis serangan Earth Immortals. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Ziyan dan yang lainnya tercengang. Dewa Bumi tidak dapat membunuh dua Kaisar Agung. Trata hitam pun meraung marah. Kalian bertiga sampah ya. Dia melepaskan niat membunuhnya. Ziyan dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka berkata, itu bukan urusan kita. Dia memiliki kekuatan keabadian. Kita tidak dapat menolak kekuatan seperti itu. Tapi jangan khawatir. Dia hanya punya satu kesempatan. Kita bisa membunuhnya dengan kesempatan kedua. Ketiga Dewa Bumi siap menyerang lagi karena mereka dapat melihat bahwa api abadi di tubuh Lin Suan telah hilang. Murong King Cheng hanya memiliki satu segel kuno yang tersisa. Tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan berikutnya. Enyah. Pada saat kritis ini, Dewa Fana mulai bergerak. Dengan lambayan tangannya, ribuan telapak tangan busuk mencengkeram tiga Dewa Bumi dan menghalanginya. Black Lotus memanfaatkan kesempatan ini untuk menendang balik Mortal God. Wajah Dewa Fana menjadi pucat dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Namun, dia ditekan dengan paksa. Dengan berteriak keras, dia menghalangi jalan bagaikan seorang dewa. Seluruh proses berlangsung sangat cepat. Lin Suan dan Murong King Cheng tentu saja tidak berani menunda. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka langsung menghilang. Namun, mereka tidak dapat menemukannya. Ziyan dan yang lainnya tidak memiliki kuncinya, jadi mereka tidak bisa melihat pintu perunggu itu sama sekali. Bahkan Black Lotus pun begitu marah hingga ia berteriak. Sialan, kalian semua pergi ke neraka. Teratai hitam menutupi langit. Tubuhnya bergoyang, dan bunga-bunga hitam yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di antara langit dan bumi seperti iblis, ingin melahap segalanya. Ziyan dan yang lainnya sudah melarikan diri. Dewa Fana berteriak dingin dan menyerang dengan kedua tinjunya. Teratai hitam berteriak, apakah kau benar-benar mengira tubuhmu kebal terhadap segalanya? Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatanku kepadamu. Teratai hitam menyerbu, akarnya langsung melilit Dewa Fana. Dia ingin merobek retakan di tubuh Dewa Fana lebih lebar. Wah, aku harap kamu bisa keluar hidup-hidup. Dewa Fana melirik ke tanah lalu meraung ke langit. Ia melepaskan kekuatannya dan berdiri di samping teratai hitam. Ziyan dan yang lainnya terpental dan memuntahkan setegup darah. Sungguh mengerikan, alam kedua orang ini terlalu tinggi. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Wajah Dewa Angin juga pucat. Dia berkata, aku tidak menyangka Gunung Tatapan Abadi menyembunyikan keberadaan yang begitu mengerikan. Untungnya, kami tidak pergi ke sana dengan gegabuh. Mereka semua mundur dari Gunung Imortal Gaze dan menunggu dengan tenang. Seluruh Gunung Imortal Gaze berguncang. Aura misterius yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, dan segala macam fenomena aneh muncul. Orang-orang di sekitar Gunung Imortal Gaze semua menatap ke langit. Apakah para Dewa sedang bertarung? Mereka gemetar ketakutan. Di kaki Gunung Imortal Gaze, Desa Imortal bergetar hebat saat ini. Orang-orang di dalam terkejut. Sang Patriark tua bersandar pada tongkatnya, tubuhnya bergoyang. Dia melirik Gunung Tatapan Abadi dan hatinya hancur. Kekuatan semacam ini setidaknya setara dengan Dewa Bumi. Aura mengerikan itu menyelimuti seluruh Gunung Tatapan Abadi. Mereka yang masuk tidak mungkin masih hidup. Tampaknya tetua pertama dan anak buah kaisar hanji semuanya telah tewas. Si penyusup, Lin Suan, seharusnya sudah tewas. Dia tidak menyangka orang-orang itu akan seberuntung itu kali ini. Sang Patriark tua mendesah dan menutup matanya karena putus asa. Ayo kita pergi dan cari tempat yang tenang untuk mengakhiri sisa hidup kita. Mungkin di kehidupan ini, dia tidak akan pernah kembali ke Gunung Tatapan Abadi lagi. Dia tidak tahu bahwa Lin Suan belum mati. Bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga memasuki pintu misterius terakhir. 6.315 Lin Suan dan Murong King Cheng memasuki pintu misterius itu. Ia menemukan bahwa ada ruang unik di dalamnya. Dikelilingi awan dan kabut, mereka tampak berdiri di atas sembilan langit. Ada tungku besar di hadapan mereka, dengan ukiran-ukiran misterius di atasnya. Di dalam tungku itu, ada nyala api yang mengerikan melonjak. Lin Suan melihatnya dan langsung menghirup udara dingin. Ia menyadari bahwa semua api di tungku itu sebenarnya adalah tiga api sejati. Orang yang ditakdirkan, kau ada di sini. Di samping tungku, ada suatu sosok. Itu hanya ilusi. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan aura abadi. Dia memegang pengocok ekor kuda di tangannya. Di tangan kirinya ada sebuah token dengan kata, abadi, tertulis di atasnya. Token abadi. Seru Murong King Cheng. Mata Lin Suan juga menyala-nyala. Dia menatap ilusi di depannya dan berkata, Lin Suan menyapa senior. Kali ini, kami di sini untuk token abadi. Senior, apa saja persyaratan dan ujian yang Anda ikuti? Tolong beritahu kami. Menurutnya, mendapatkan token abadi harus sama dengan mendapatkan buah panjang umur. Dia harus melalui ujian para ahli ini. Namun, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, tidak ada ujian. Kamu memiliki kunci abadi dan datang ke sini. Kamu adalah orang yang ditakdirkan. Token abadi itu milikmu. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan token abadi segera datang di depan Lin Suan. Lin Suan tercengang. Sesederhana itu. Namun, tidak sesederhana itu. Sejujurnya, dia hampir tidak bisa masuk. Kalau orang lain, bahkan seorang dewa bumi, dia mungkin tidak akan bisa masuk. Bagaimanapun juga, Tratai Hitam adalah makhluk yang sangat menakutkan. Ia adalah makhluk yang telah mengolah empat untaiki abadi. Terima kasih, Senior. Lin Suan menyimpan token abadi. Dengan benda ini, dia bisa pergi bersama orang-orang oracle. Dia bahkan bisa pergi bersama Master Siklus Surgawi. Lin Suan sangat gembira. Murong King Cheng juga terkejut. Sederhana sekali. Apakah mereka akan kembali? Lin Suan menatap tungku di depannya. Dia berpikir sejenak. Kemudian dia bertanya, Senior, bisakah Anda memberi saya tiga api sejati? Setelah berkata demikian, Lin Suan mengeluarkan labu itu. Hantu lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. Tentu. Selama kamu bisa mengambilnya, kamu bisa mengambil sebanyak yang kamu mau. Kalau begitu, ambillah. Lin Suan bahkan lebih gembira. Dia berjalan mendekat, membuka labu ungu, dan mulai menyerap tiga api sejati. Labu ungu digunakan untuk menyimpan tiga api sejati. Itu jelas merupakan harta karun ajaib. Benar saja, tiga api sejati itu begitu mengerikan hingga dapat melukai api seorang dewa tanah, namun tidak dapat melukai labu ungu. Kali ini bukan hanya tiga nyala api dari tiga nyala api sejati, tetapi banyak. Lin Suan merasa sulit membayangkannya. Hebat, saya kaya. Namun, dia tahu bahwa menurut tebakannya, benda ini seharusnya tidak dapat mengeluarkan tiga api sejati, tetapi masih sangat berguna. Ini karena kemungkinan besar dia harus menghadapi serangan Black Lotus, Purple Mist, dan Dewa Bumi lainnya. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan tiga api sejati untuk melawan. Memikirkan hal ini, Lin Suan terus menyerap sampai seluruh labu ungu terisi penuh. Huff, Purple Mist, tunggu saja. Lin Suan mendengus dingin. Menggunakan tiga api sejati untuk menghadapi orang-orang ini pasti efektif. Lin Suan bahkan merasa bahwa tiga api sejati dalam labu ini dapat menahan teratai hitam. Jadi kenapa kalau itu adalah bunga lili laba-laba merah? Jika dia bisa membunuhnya saat itu, dia juga bisa menahannya kali ini. Lin Suan mengepalkan tangannya dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, Murong King Cheng berkata, Saudara Suan, bisakah kamu berkultivasi di sini? Apakah kamu tidak ingin memurnikan tubuh ilahi sembilan yang milikmu? Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Tangan kanan emasnya memang telah menyerap kekuatan tiga api sejati, sehingga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang setelah dia memiliki tungku tiga api sejati, Lin Suan dapat menyerapnya sepenuhnya. Selain itu, masih ada beberapa dekade sebelum seratus tahun. Karena keseluruhan prosesnya hanya memakan waktu satu atau dua tahun, Lin Suan punya banyak waktu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kami tidak tahu apa yang terjadi di luar. Meskipun kita memiliki token abadi, orang-orang di alam ilahi mungkin akan terbunuh. Begitu mereka mati, token abadi tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Murong King Cheng berkata, aku bisa membantumu dengan ini. Aku akan keluar dan memberi tahu mereka. Dengan begitu, kamu akan berada dalam bahaya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, ada Dewa Tanah dan bahkan Tratai Hitam Paramita dengan empat ki abadi. Jangan khawatir, tuanku bisa membawaku pergi. Setelah kita keluar, aku akan segera memberi tahu tuanku. Seharusnya tidak ada masalah. Murong King Cheng juga sangat percaya pada gurunya karena dia merasa gurunya sangat kuat. Baiklah, mari kita coba. Jika benar-benar ada bahaya, kembalilah. Saat waktunya tiba, kita akan pergi bersama. Baiklah. Murong King Cheng mengangguk. Kemudian, Lin Suan menggunakan kunci untuk membuka pintu misterius itu. Murong King Cheng terbang keluar. Pertempuran di luar masih berlangsung. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Kemunculan Murong King Cheng membuat mereka berdua berhenti. Apakah dia sudah keluar begitu cepat? Dewa Fana terkejut. Black Lotus sangat bersemangat. Terlepas dari apakah pihak lain berhasil atau tidak, dia akan melakukan suatu gerakan. Jika pihak lain berhasil, dia akan membunuh pihak lain dan merebut token abadi. Akan tetapi, ketika dia melihat hanya Murong King Cheng yang keluar, dia terpaku. Apa yang sedang terjadi? Hanya wanita ini yang keluar. Apakah anak laki-laki itu takut keluar? Lupakan saja, aku akan menangkap wanita ini terlebih dahulu. Aku tidak percaya anak laki-laki itu tidak akan keluar. Teratai hitam mengeluarkan teratai yang menakutkan, membentuk sangkar dan menyerang Murong King Cheng. Murong King Cheng membuang segel kuno terakhir. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Garis keturunan Phoenix tujuh warna diaktifkan sepenuhnya. Guru, selamatkan aku. Ledakan. Segel kuno itu berubah menjadi burung Phoenix, berputar di antara langit dan bumi, melepaskan aura yang menakutkan. Akan tetapi, ia hanya terhalang sesaat sebelum dihancurkan oleh kelopak hitam. Teratai hitam berkata dengan dingin, tidak ada gunanya, gadis kecil. Meskipun kamu memiliki kartu truf, kamu rentan di hadapanku. Tuanmu hanyalah seorang dewa tanah. Aku tidak menganggapnya serius. Setelah itu, kelopak hitam datang ke sisi Murong King Cheng. Oh tidak. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah. Tetapi pada saat ini, kekosongan di belakang Murong King Cheng terbelah dan sebuah tangan giyok putih terulur. Itu mengenai kelopak hitam secara langsung. Dengan bunyi dentang, semua kelopak bunga pun beterbangan. Apakah kau ingin mati, Hellflower? Beraninya kau menggertak muridku. Apakah kamu percaya atau tidak? Aku akan mengubahmu menjadi tanaman pot. Sebuah suara dingin keluar dari celah itu. Murong King Cheng sangat gembira. Guru, dia menindasku. Jangan khawatir, muridku tersayang. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Ekspresi Hellflower sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa ada orang sekuat itu di belakang murong King Cheng. Dia benar-benar membalas pukulan kelopaknya. Ekspresi Hellflower berubah makin jelek saat dia mendengar suara arogan itu. Dia mengenali pihak lainnya. Itu kamu. Kelopak bunganya bergetar karena marah. Fan Sen juga terkejut. Dia juga mengenali pihak lain. Dia tidak menyangka bahwa orang di belakang murong King Cheng adalah dia. Guru, bawalah aku pergi. Kata murong King Cheng. Tangan biok putih itu membawa pergi murong King Cheng. Tak seorang pun menghentikannya. Teratai hitam hanya menonton dengan dingin. Ia tidak ingin menyinggung wanita misterius itu. Wanita itu menakutkan. Selain itu, ada alasan yang lebih penting. Hanya murong King Cheng yang pergi sementara. Dia tidak memiliki aura keabadian di tubuhnya. Dengan kata lain, dia tidak memiliki token abadi. Anak itu belum keluar. Aku akan menunggunya. Target Black Lotus adalah Lin Xuan. 6.316. Lin Xuan menghela napas lega saat melihat apa yang terjadi di luar. Pada saat berikutnya, dia menutup rapat pintu misterius itu. Murong King Cheng tidak lagi dalam bahaya. Dia telah pergi dengan selamat. Berikutnya, pihak lain harus mengirim pesan. Seperti yang diharapkan, setelah murong King Cheng pergi, dia meminta gurunya untuk menggunakan kemampuan ilahi untuk mengirim pesan. Semua seniman bela diri alam dewa di kota abadi bisa mendengarnya. Setelah Raja Sing Emas, Kaisar Bulu Merah, dan yang lainnya mendengar pesan itu, mereka segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Mereka tahu bahwa Lin Xuan telah berhasil. Dia telah berhasil memperoleh token abadi dan membawanya pergi dengan selamat. Apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah bertahan hidup selama beberapa dekade berikutnya. Bagus, kita punya harapan. Para seniman bela diri alam dewa begitu gembira hingga mereka hampir menangis. Kaisar Bulu Merah dan yang lainnya begitu gembira hingga mereka melompat berdiri. Raja Singa Emas menghela nafas lega. Dia telah berjuang selama ini. Dia menderita beberapa luka ketika bertarung memperebutkan harta karun Singa Berkepala Sembilan, namun lukanya tidak fatal. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya adalah buah panjang umur. Sekarang Lin Xuan telah memperoleh token abadi, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan nyawanya. Selanjutnya, ia bisa fokus menyerap harta karun yang ditinggalkan Singa Berkepala Sembilan. Masih ada beberapa dekade lagi. Dia harus meningkatkan kekuatannya. Di reruntuhan fraksi arrai di surga ketujuh, ada sebuah arrai misterius. Tempat ini bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya, meskipun formasinya telah hilang. Walaupun susunannya sudah tidak ada, tidak ada seorang pun yang berani datang ke sini. Ada dua sosok di sana. Yang satu adalah Master Siklus Surgawi, yang sedang linglung. Yang lainnya adalah Ye Wu Dao. Ye Wu Dao sedang berkultivasi di sini. Pada hari ini, dia mendengar transmisi suara dari murong kinceng. Dia pun membuka matanya. Apakah Lin Xuan berhasil? Itu hebat. Dia segera berdiri dan menatap Master Siklus Surgawi. Senior, dia berhasil. Lin Xuan berhasil. Dia menemukan token abadi. Mata kosong Sang Master Siklus Surgawi kembali fokus dan mulai bersinar. Benarkah itu? Dia menatap langit. Pandangannya seakan menembus sembilan langit. Dia tidak dapat mempercayainya. Dapatkah seseorang benar-benar menemukan token abadi? Lin Xuan menarik napas dalam-dalam di dalam pintu spasial misterius gunung immortal Gaze. Selanjutnya, ia harus menyerap tiga api sejati dengan sekuat tenaga. Proses ini akan sangat menyakitkan. Namun, Lin Xuan tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika dia meninggalkan kota abadi, dia mungkin tidak akan pernah melihat tiga api sejati lagi. Lakukan semaksimal mungkin. Lin Xuan meraung dan berjalan menuju tungku. Tangan kanannya sudah ditempa. Langkah Lin Xuan selanjutnya adalah menyempurnakan tangan kirinya dan seluruh tubuhnya. Tahun-tahun kultivasi berlalu sangat cepat. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Dunia luar telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Gunung Imortal Gaze telah berubah menjadi tanah terlarang kematian. Setiap hari, aura mengerikan menyelimuti udara. Kedua ahli yang tak tertandingi itu bertempur dalam pertempuran hebat, meliputi segalanya. Tidak ada yang berani mendekat. Ziyan dan yang lainnya juga mundur ke tempat yang sangat jauh, menunggu dalam diam. Desa abadi di kaki gunung telah lama menghilang. Desa pencari abadi hancur, dan semua orang di dalamnya telah pergi. Pemimpin Kelantua pergi dengan putus asa di dalam hatinya. Yang lainnya juga tersebar di mana-mana. Sepuluh tahun telah berlalu dan pertempuran antara para ahli yang tak tertandingi belum berhenti. Akhirnya, lima puluh tahun telah berlalu. Banyak orang nampaknya lupa bahwa penyusup itu pernah ada di sini. Namun, pada hari ini, seseorang telah naik ke surga ke sembilan. Orang ini tidak lain adalah seseorang dari alam Nirvana. Dia adalah Ruba Ekor Sembilan. Ruba Ekor Sembilan sangat gembira hingga dia menangis karena tidak ada apapun di delapan langit pertama. Tidak ada satupun buah panjang umur. Itu berarti dia akan mati. Dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Dia dengan gila mencoba menerobos surga ke sembilan. Akhirnya, dia berhasil. Seharusnya ada beberapa buah panjang umur terakhir di sini. Apakah dia cukup beruntung untuk mendapatkannya? Gunung Tatapan Abadi. Black Lotus dan Mortal God juga berhenti bertarung. Keduanya telah bertarung selama lima puluh tahun, dan keduanya pernah mengalami cedera. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua setara. Jika mereka terus bertarung, akan sulit menentukan pemenangnya bahkan setelah beberapa ratus tahun. Namun, mereka tidak pergi. Mereka menunggu di sini sampai Lin Suan keluar. Teratai Hitam menginginkan token Abadi, sementara Dewa Fana menginginkan kekuatan Abadi. Pada hari ini, Teratai Hitam tercengang. Dia merasakan aura di langit ke sembilan. Itu adalah aura seorang penyusup. Terlebih lagi, itu adalah aura alam Nirvana. Berdengung. Dia melancarkan gerakannya. Kelopak bunganya terbang menembus ruang dan waktu dan mencapai jarak yang tak terbatas. Ruba ekor sembilan datang ke surga ke sembilan dan dengan hati-hati mencari keberadaan buah panjang umur. Tiba-tiba, kekosongan di atas kepalanya retak. Kelopak-kelopak hitam menyapu semuanya dan langsung menyelimutinya. Ruba ekor sembilan diselimuti. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat menggerakkan satu kelopak pun. Kekuatan macam apa ini? Apakah itu kekuatan seorang yang Abadi? Apakah dia akan mati? Dia baru saja tiba di surga ke sembilan dan masih ada harapan. Apakah dia akan begitu putus asa? Dia tidak tahu. Detik berikutnya, sosoknya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia mendapati bahwa dia telah sampai di kehancuran. Ada banyak lubang hitam besar di sekelilingnya. Ada juga niat membunuh yang mengerikan di udara. Jelas, pertempuran besar telah terjadi di sini. Terlebih lagi, itu adalah pertempuran yang tak terbayangkan antara para dewa. Ketika dia menoleh, dia melihat dua makhluk raksasa berdiri di sana. Salah satu dari mereka bagaikan dewa, tetapi tubuhnya penuh retakan. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Hal ini membuat kulit kepalanya geli dan dia hampir ketakutan setengah mati. Siapakah orang ini? Hanya satu tatapan dari pihak lain tampaknya dapat membunuhnya ribuan kali. Di sampingnya, ada yang lebih menakutkan. Ada bunga trate hitam yang mekar perlahan. Ada empat untai energi abadi yang mengelilingi pihak lainnya. Dia tertegun. Para dewa abadi virtual, Master Rossi, dan para dewa abadi lainnya yang dikenalnya hanya memiliki tiga untai energi abadi. Trate hitam ini memiliki empat untai energi abadi yang melampaui keberadaan makhluk abadi di bumi. Ini level apa? Apakah dia dibawa ke sini oleh ahli yang begitu menakutkan? Dia hampir mati ketakutan. Namun, rubah ekor sembilan masih sedikit bingung karena dia merasa trate hitam ini sangat familiar. Mengapa rasanya sangat mirip dengan bunga lili laba-laba merah di alam paramita? Pernahkah Anda mendengar tentang alam paramita? Rubah ekor sembilan bertanya dengan hati-hati. Dia benar-benar takut ditampar sampai mati. Trate hitam berkata dengan dingin, omong kosong, aku adalah bunga lili laba-laba merah. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang alam paramita? Bagaimana kabar Grand Supreme? Sial, dia sebenarnya adalah seorang ahli dari alam paramita. Seorang ahli tertinggi dengan empat untai energi abadi. Dia sangat bersemangat. Rubah ekor sembilan menangis saat itu. Ia berlutut dan berkata, Salam, leluhur. Aku adalah murid dari Dewa Rubah. Aku adalah Rubah ekor sembilan. Fox Immortal, maksudmu Little White, Rubah kecil itu. Apakah dia sudah menjadi makhluk abadi di bumi? Sungguh menakjubkan. Aku ingat dia hanyalah seorang kaisar agung pada waktu itu, kan? Kata paramita Black Lotus samar-samar. Setelah mendengar ini, Rubah ekor sembilan bahkan lebih terkejut. Pihak lain memanggil tuannya Rubah kecil. Seberapa tinggi senioritasnya? Mungkinkah dia berada pada level yang sama dengan Grand Supreme? Dia malah semakin hormat dan terus bersujud. Sang Maha Agung masih dalam tahap pemulihan. Selama periode ini, ia bertempur hebat dengan alam ilahi. Leluhur, alam ilahi terlalu jahat. Patriark, tolong ambil tindakan dan hancurkan mereka. 6.317 Mendengar perkataan Rubah ekor sembilan, trate hitam Ebon mendengus, Aku tidak punya waktu untuk membunuh alam dewa. Kalian bisa melakukannya sendiri. Apa yang paling dikhawatirkannya sekarang adalah token abadi. Mendapatkan token abadi dan menemukan rahasia keabadian adalah hal yang paling penting. Sedangkan yang terjadi di luar, dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Namun, dia adalah Ebon Black Lotus, jadi dia bertanya, berapa banyak buah panjang umur yang kamu dapatkan. Meskipun dia tidak akan meninggalkan kota abadi untuk saat ini, dia tidak ingin Raja Surgawi dunia lain menderita kerugian. Setelah mendengar ini, tubuh Rubah ekor sembilan bergetar dan dia membenamkan kepalanya dalam-dalam ke tanah. Tak ada satupun yang berhasil. Ebon Black Lotus tercengang. Dia hampir muntah darah. Dia ingin menamparkan Rubah kecil ini sampai mati. Tak satupun dari mereka menang. Memalukan, sangat memalukan. Terakhir kali, Raja Surgawi dunia lain menang. Mengapa orang-orang Raja Surgawi dunia lain begitu tidak berguna sekarang? Tidak heran alam dewa menjadi begitu sombong. Apakah karena Raja Surgawi dunia lain terlalu tidak berguna? Rubah ekor sembilan berkata, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Seseorang sangat cepat dan mendapat 39 buah panjang umur berturut-turut. Memang, Rubah ekor sembilan masih linglung. Wajah Ebon Black Lotus menjadi gelap. Seseorang mendapat 39 buah panjang umur. Itu pasti seseorang dari Raja Surgawi dunia lain. Siapa itu? Dia langsung teringat pada Lin Suan. Meskipun anak ini hanyalah seorang Kaisar Agung, ia bahkan menemukan kunci abadi. Dia terlalu kuat. Ini monster. Tidak kusangka monster seperti itu bisa memasuki pintu misterius tepat di bawah hidungnya. Rubah ekor sembilan dan yang lainnya pantas kalah. Baiklah, berhentilah menangis. Masih ada sembilan buah panjang umur. Buah-buah itu bersamaku. Ambillah. Setelah dia berkata demikian, sembilan buah panjang umur terbang keluar dari kelopaknya. Benarkah itu? Terima kasih, Patriark. Rubah ekor sembilan merasa lega. Dengan cara ini, hidupnya akan terselamatkan dan dia bisa pergi bersama sembilan orang lainnya. Meski hasilnya lebih buruk dari yang diharapkan, itu lebih baik daripada hancur. Pergilah dan cari tempat untuk bersembunyi. Mengenai monster yang kau sebutkan, dia ada di sini. Aku akan menunggu dia keluar dan membunuhnya sendiri. Rubah ekor sembilan bahkan lebih terkejut ketika mendengarnya. Lin Suan ada di sini. Ya Tuhan, mengapa dia tidak merasakannya? Dan dari apa yang terlihat, Lin Suan telah menyinggung leluhur ini. Dia sangat gembira. Haha, anak ini pasti sudah mati. Leluhur ini bahkan lebih mengerikan daripada dewa bumi. Jika dia membunuh Lin Suan, Lin Suan pasti akan mati. Leluhur tua, jangan khawatir, saya akan pergi sekarang. Rubah ekor sembilan meninggalkan gunung tatapan abadi dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Selanjutnya, dia harus menunggu selama setengah tahun sebelum dia bisa meninggalkan kota abadi. Dalam sekejap mata, beberapa dekade berlalu, pada hari ini, suara guntur terdengar dari dalam pintu misterius itu. Lin Suan membuka matanya. Suara gemuruh itu merupakan formasi susunan yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia telah mengatur waktu sejak lama dan tidak akan melewatkan hari keberangkatannya. Masih ada waktu sebulan sebelum mereka meninggalkan kota abadi. Apakah itu akan memakan waktu seratus tahun? Lin Suan menghela nafas. Waktu berlalu begitu cepat saat berkultivasi. Selama beberapa dekade terakhir, dia diam-diam menyerap api abadi. Selama periode ini, tubuhnya telah hancur beberapa kali. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Tangan kirinya juga telah ditempa. Sebelumnya, dia telah menempa sebagiannya. Namun kali ini, kedua tangannya telah ditempa. Kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, bagian tubuhnya yang lain tidak muncul karena terlalu sulit untuk menyerap api abadi. Ini adalah kekuatan api abadi. Itu adalah kekuatan yang ingin dimiliki oleh banyak ahli. Lin Suan dapat menyerap sedikit sekarang, yang sudah sangat menantang surga. Senior, saya pergi dulu. Lin Suan berdiri dan memegang labu umu itu. Dia menatap lelaki tua di depannya dan membungkuk dalam-dalam. Hantu lelaki tua itu masih ada di sana. Dia menatap Lin Suan dan menganggup pelan. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan kunci perunggu dan membuka pintu misterius itu. Pada saat berikutnya, dia terbang keluar. Di luar, terate hitam masih menunggu. Dia tahu bahwa setiap kali ada penyusup masuk, akan ada seratus tahun. Terakhir kali, dia bertanya pada rubah ekor sembilan. Setelah menghitung waktu, sudah hampir waktunya untuk pergi. Jika dia tidak pergi kali ini, dia akan tinggal di kota abadi selamanya. Anak itu pasti akan keluar. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuhnya. Dewa Fana juga tahu, jadi dia sering memperhatikannya. Dia tidak akan membiarkan paramita Black Lotus berhasil. Pada hari ini, tanah di bawah kaki mereka retak lagi, dan sesosok tubuh berjalan keluar. Apakah dia keluar? Dewa Fana merasa senang. Terate hitam juga bergegas mendekat. Nak, akhirnya kau keluar. Jika kau punya kemampuan, kau bisa bersembunyi selama sisa hidupmu. Setelah kau keluar, aku akan segera membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Niat membunuh yang dingin menyapu sembilan langit lagi. Pada saat ini, gunung tatapan abadi yang telah sunyi selama beberapa dekade bergetar hebat lagi. Aura penghancur memenuhi seluruh planet. Banyak orang di tengahnya terkejut lagi. Apakah perang akan dimulai lagi? Bahkan Dewa Bumi sebelumnya menarik nafas dalam-dalam. Mereka berdiri dan melihat kekejauhan. Apakah Lin Suan keluar? Sial, aku tidak berani ke sana. Haruskah kita bergabung? Yang lainnya ragu-ragu. Mari kita bergabung dan membahasnya bersama-sama. Kata Dewa Angin. Namun, Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Jangan terlalu dekat. Kami akan menjaga dari jauh. Mungkin akan ada ikan yang lolos dari jaring. Jika kita terlalu dekat, kita akan dianggap sebagai musuh dan diserang. Aku tidak ingin menyinggung keberadaan seperti itu. Memang, karena berbagai alasan, mereka tidak dapat meninggalkan kota abadi dan harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika para Mita Black Lotus datang untuk membalas dendam di masa depan, tidak akan ada seorang pun yang bisa lolos. Anak muda, sekarang saatnya memenuhi janjimu. Dewa Fana dari gunung tatapan abadi memandang Lin Suan. Lin Suan mengangguk. Dia sudah siap untuk ini. Dia mengeluarkan bola cahaya. Bola cahaya ini memadatkan kekuatan abadinya. Dia melemparkannya ke Dewa Fana dan berkata, Senior, tolong rasakan ini. Dewa Fana menerimanya dan terkejut. Itu memang kekuatan abadi, dan begitu banyak kekuatan abadi. Itu pasti dirilis oleh pihak lain. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan abadi. Bagaimana kau melakukannya? Saya tidak dapat memberitahu Anda sekarang karena saya masih punya waktu sebulan sebelum saya dapat pergi. Tunggu sebulan lagi. Anda dapat mengambil kekuatan abadi ini dan menganalisisnya secara perlahan. Cukup bagi Anda untuk menganalisisnya berkali-kali. Bagaimana cara saya mempraktikkannya? Aku akan memberitahumu begitu aku pergi. Aku berjanji akan menceritakan semuanya padamu, dan itu semua benar. Pada titik ini, aku bersumpah demi hati dawku. Baiklah, aku percaya padamu. Sumpah semacam ini tidak bisa dibohongi, tidak peduli seberapa tinggi kultifasimu. Oleh karena itu, Dewa Fana mempercayainya. Dia tahu bahwa Lin Suan tidak akan berbohong padanya. Dia berkata, aku bisa menghentikan terate hitam, tetapi ada Dewa Bumi lainnya di luar sana. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Senyum muncul di wajah Lin Suan saat dia berkata, senior, jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Ketika dia mengatakan hal ini, matanya penuh keyakinan. 6.318. Lin Suan pergi. Terate hitam raung, menurutmu kemana kau akan pergi? Dia mencoba mencegatnya. Namun, Mortal God mampu menahan lawannya. Kedua ahli yang tak tertandingi itu kembali bertarung. Terate hitam meraung dan berkata dengan suara tajam, dengarkan, para Dewa Bumi dari surga ke-9. Siapapun yang membantu saya menangkap anak ini, saya akan memberinya hadiah besar. Pada saat berikutnya, potret Lin Suan muncul di antara langit dan bumi. Semua orang di sembilan surga mendengar suara ini. Mereka menatap langit dengan kaget. Beberapa seniman bela diri berseru, siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa menyinggung keberadaan tertinggi gunung pengamatan abadi? Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, mata Ziyan dan dua Dewa Bumi lainnya berbinar. Itu anak ini. Sekarang setelah dia keluar, kesempatan mereka telah tiba. Dilihat dari situasi saat ini, Black Lotus tertahan dan tidak bisa bergerak. Tapi mereka bisa. Begitu mereka berhasil, mereka akan punya banyak pilihan. Jika ordo abadi benar-benar memiliki rahasia yang mengejutkan, mereka pasti akan melarikan diri. Mereka tidak akan memberikannya kepada Black Lotus. Memikirkan hal ini, Ziyan dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Di masa lalu, di suatu tempat yang sunyi, Ruba Ekor Sembilan juga menjulurkan kepalanya. Ketika dia melihat Lin Suan, dia juga mencibir, leluhur telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Anak ini sudah mati. Karena dia telah merasakan beberapa Dewa Bumi tengah bergegas menuju gunung menatap Dewa. Oleh karena itu, dia tidak lagi bersembunyi, tetapi mengikutinya dari belakang. Dia ingin melihat Lin Suan mati dengan matanya sendiri. Di gunung pengamatan abadi, sesosok tubuh bergegas keluar. Sosok itu adalah Lin Suan. Setelah Lin Suan keluar, dia terbang ke kejauhan. Masih ada waktu lebih dari sebulan lagi. Selama dia bisa bertahan dalam periode ini, dia akan menang. Namun, pada saat ini, suara acu-ta'acu terdengar di antara langit dan bumi, kemana kamu pergi. Suara ini dipenuhi dengan guntur yang tak ada habisnya, menyebabkan kekosongan di sekitarnya hancur terus-menerus. Itu adalah suara Dewa Petir. Lin Suan merasa seperti tersambar petir. Dia berhenti. Pada saat berikutnya, tiga sosok muncul di sekelilingnya. Tekanan yang mengerikan membuatnya sulit bergerak. Mereka benar-benar datang. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, tetapi dia tidak takut. Ziyan berkata dengan dingin, Nak, akhirnya aku menangkapmu. Kau benar-benar berani berkomplot melawan kami. Aku akan membuatmu membayar harganya. Meskipun ketiga Dewa Bumi memiliki aura yang kuat, salah satu tangan mereka benar-benar membatu. Karena mereka tidak dapat menggunakan tangan ini, kekuatan bertarung mereka sangat berkurang. Tentu saja, itu berlaku bagi Dewa Bumi. Menurut mereka, mudah saja bagi mereka untuk berhadapan dengan Kaisar Agung. Pembalasan dendam, aku pikir kau menginginkan token abadi, kan? Namun, hanya ada satu hal seperti itu. Kepada siapa dia harus memberikannya? Mengapa kalian bertiga tidak bertarung terlebih dahulu? Lin Suan berkata dengan lemah. Dewa angin mendengus, mencoba menebar perselisihan. Itu tidak berguna bagi kita. Itu terlalu tidak penting. Kami akan menekanmu terlebih dahulu, lalu kami akan mencari cara untuk memutuskan siapa yang lebih kuat. Benar? Ayo kita serang bersama dan bunuh bocah nakal ini. Lin Suan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bersaing denganku? Jangan lupa aku punya api abadi. Aku akan memberimu kesempatan untuk kabur. Jika tidak, ia harus menanggung konsekuensinya. Hahaha. Ziyan dan yang lainnya tertawa bangga. Api abadi. Bocah, berapa banyak lagi yang kau punya? Kau masih punya satu api abadi. Bisakah kau membunuh kami? Itu tidak mungkin. Paling-paling, Anda akan melukai kami. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan rasa percaya dirimu. Beraninya Anda menantang kami. Melihat kejadian ini, si rubah ekor sembilan di belakang mereka tertawa terbahak-bahak. Dasar bodoh. Bocah, kau sudah mati. Kau telah menyinggung tiga dewa bumi. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkanmu. Tiga dewa bumi di depan berkata, jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo serang. Ketiganya mengulurkan telapak tangan mereka yang dipenuhi api ilahi yang luas dan kiabadi. Belum lagi seorang kaisar agung, bahkan seorang dewa bumi pun tidak akan mampu lolos dari kepungan mereka bertiga. Ledakan. Sosok linsuan benar-benar ditelan. Namun pada saat ini, api ungu terbang keluar dari desa barat Danau Labu. Ini bukan api biasa, melainkan api sama di sejati. Begitu muncul, api itu menyapu seluruh daratan. Kiabadi yang lengket dan api ilahi mencair dalam sekejap. Bukan hanya itu saja, api tersebut menyebar ke segala arah dan menyelimuti dunia dalam sekejap. Sialan. Apa yang terjadi? Purple Mist tiba-tiba berseru. Dia merasakan aura yang membakar. Ini adalah kekuatan api abadi. Pihak lain sedang menyerang mereka. Sialan. Mereka menyerang bersama-sama. Namun, dewa angin dan petir abadi di samping mereka juga berseru. Mereka juga merasakan kekuatan api abadi. Itu bukan hanya bola api, tetapi api yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah. Mereka merasa tubuh mereka akan retak dan meleleh. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak api abadi? Itu hanyalah ilusi. Mereka meraung dengan gila. Mereka telah berada di sini selama jutaan tahun, tetapi mereka belum menemukan api abadi. Anak ini, seorang kaisar agung, baru berada di sini selama beberapa dekade, tetapi ia telah menemukan begitu banyak. Bagaimana dia melakukannya? Mereka tidak dapat membayangkan. Namun, mereka segera menyadari bahwa ini bukanlah ilusi. Sebab ketika api samadhi sejati datang kepada mereka, ia langsung membelah tubuh mereka. Rasa sakit itu membuat ketiga dewa bumi ketakutan. Berlari. Mereka dengan cepat menghindar dan melarikan diri ke kejauhan. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di surga ke-9 menatap ke langit. Mereka sudah bisa merasakan bahwa tiga dewa bumi telah mengepung seorang kaisar agung. Tampaknya kaisar agung adalah pemuda dalam lukisan di langit. Kaisar agung sungguh-sungguh menderita. Saya khawatir dia lebih baik mati daripada hidup. Banyak orang mendesah. Namun, masih ada beberapa dewa bumi yang sedang dalam perjalanan. Namun, mereka sedikit lebih lambat dan harus berhadapan dengan waktu. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, sudah berakhir. Mereka tidak punya kesempatan lagi untuk hal-hal di gunung Imortal Gaze. Mereka bahkan berhenti dan tidak ingin melangkah lebih jauh. Namun, tiba-tiba, sebuah bola api menyala di kejauhan. Lalu, aura yang membakar menyapu ke segala arah. Sekalipun mereka berada sangat jauh, mereka dapat merasakan kengerian api ini. Ada pun para prajurit lainnya bahkan lebih ketakutan. Mereka sudah merangkak di tanah karena ketakutan. Api macam apa ini? Itu terlalu kuat. Di bawah nyala api semacam ini, semuanya akan berubah menjadi abu. Ki abadi yang tak terbatas menyebar dari seorang lelaki tua. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, ini adalah api abadi. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia juga seorang dewa bumi. Dengan tatapannya, dia melihat ke dalam kehampaan dan kekejauhan. Dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Lengan zian yang lain langsung retak di bawah api abadi, dan tulang-tulang putih muncul. Lalu tulang-tulang putih itu ditutupi retakan. Ah! Zian menjerit melengking, dan ekspresinya menjadi sangat ketakutan. Mundur, cepat mundur. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki pikiran untuk merebut token abadi. Dia hanya ingin melarikan diri. Suara mendesing. Aliran api abadi mengalir dari segala arah dan mendarat di tubuh zian. Seluruh ruang itu tertutup rapat, dan zian tidak dapat melarikan diri sama sekali. Engah! Zian memuntahkan seteguk besar darah. Di sisi lain, dewa angin meraung, enyahlah. Angin menggerakkan langit ke sembilan. Sembilan tornado muncul di tubuhnya, menopang langit dan bumi. Setiap tornado membawa kekuatan badai yang dahsyat, seolah-olah mereka benar-benar berubah menjadi naga angin, menyapu ke segala arah. Mereka ingin menghancurkan tiga api sejati. 6.319 Dewa petir pun membelah kehampaan, lalu retakan besar pun muncul. Dia ingin melarikan diri dengan kecepatannya yang tak tertandingi. Namun, itu sia-sia. Api abadi terlalu ajaib. Terlebih lagi, ada banyak sekali api abadi di sini. Ini semua diserap oleh Lin Suan dari Tungku. Dia tidak tahu berapa banyak yang telah diserapnya. Lin Suan tahu bahwa api abadi ini tidak dapat dikeluarkan, jadi dia tidak merasa kasihan untuk menggunakannya sekarang. Ah! Ah! Tak lama kemudian, kedua dewa bumi itu pun menjerit memilukan karena mereka menyadari bahwa mereka tidak sanggup melawan sama sekali. Anak muda, jangan membuat kesalahan. Aku memberimu kesempatan. Cepat padamkan api amarahmu. Sang dewa angin meraung dengan gila. Lin Suan mendengus dingin. Dia berkata, Apakah kamu mengancamku? Setelah berkata demikian, dia mengarahkan labu umu itu ke arah dewa angin. Tiba-tiba, api ungu yang memenuhi langit dengan cepat menyerbu ke arah dewa angin. Setelah itu, wajah dewa angin berubah menjadi hijau. Dia bergerak cepat. Tornado di sekelilingnya bahkan lebih mengerikan. Dia bahkan menggunakan perisai angin yang mengerikan untuk menghalanginya. Akan tetapi, dia tetap terpental oleh api dan memuntahkan banyak darah. Kali ini, ada beberapa retakan lagi di tubuhnya. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Anak di depannya tidak terlalu kuat. Dia bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Namun, api sejati samadi di tangannya terlalu menakutkan. Itulah api abadi. Mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Karena itu, sekalipun dia menggertakan gigi karena kebencian, dia tidak berani menyerang. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Ketika para seniman bela diri di surga ke-9 di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa mereka adalah tiga dewa bumi. Mereka juga merupakan kekuatan utama dari surga ke-9. Mereka seperti penguasa. Biasanya mereka akan berlutut dan menatap ke arah mereka. Tetapi sekarang, ketiga eksistensi yang bagaikan raja ini malah dipukuli sampai menangis dan meratap. Dan lawannya hanyalah seorang kaisar agung muda. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Terutama para murid dan bawahan tiga dewa bumi, wajah mereka sangat jelek. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan mereka akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Pada saat ini, suara Lin Suan terdengar lagi. Seperti yang diharapkan dari dewa bumi. Mereka benar-benar kuat. Mampu bertahan begitu lama di bawah api abadi sungguh menakjubkan. Astaga! Mendengar ini, Ziyan kembali memuntahkan darah. Bocah ini hanya menamparkan wajah mereka dengan gila. Saat dia sedang linglung, Lin Suan memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan berapi-api. Asap ungu sekali lagi terlempar. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan semua organ dalamnya hancur. Tubuhnya membeku di udara. Darah dewa bumi menghancurkan kehampaan dan menghancurkan gunung serta sungai yang tak terhitung jumlahnya. Segala macam fenomena aneh muncul, dikelilingi oleh lautan darah. Semua penduduk gunung ungu berlutut di tanah, tidak. Ini tidak benar. Gunung menatap abadi. Black Lotus tercengang. Menurut pendapatnya, para dewa bumi ini akan langsung menangkap Lin Suan. Adapun apakah para dewa tanah ini akan lolos atau tidak, dia sama sekali tidak khawatir. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kota abadi. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menangkap pihak lainnya. Namun, ketanyaannya jauh di luar dugaannya. Karena dia mendapati bahwa para dewa bumi ini tidak hanya gagal menangkap Lin Suan, tetapi mereka juga dipukuli dengan menyedihkan. Saat melihatnya, dia berseru kaget, api abadi, dan itu adalah api abadi yang mengerikan. Api jenis ini sudah menjadi ancaman baginya. Benar saja, dia mungkin tidak peduli dengan satu api abadi, tetapi dengan api abadi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan dia harus menghindarinya. Sialan, bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak api abadi? Apa yang dia dapatkan? Sebelumnya, Lin Suan telah menghilang selama hampir seratus tahun. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Mungkinkah dia telah memperoleh warisan abadi? Dia menatap Dewa Fana dan berteriak dingin, apakah kamu tidak penasaran? Setelah dia memperoleh warisan abadi, Anda dan saya akan dapat maju lebih jauh. Aku hanya menginginkan kekuatan seorang dewa. Begitu aku memadatkan kekuatan seorang dewa, aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Aku tidak membutuhkan warisan orang lain. Kata Dewa Fana dengan dingin. Bodoh, semudah itukah memadatkan kekuatan seorang abadi. Anak itu pasti berbohong padamu. Teratai hitam sangat marah hingga ia depresi. Orang ini terlalu keras kepala. Di bawah api Samisen, tiga dewa bumi di depannya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka terluka dan terluka parah. Terutama Ziyan, dia tidak dapat mempercayainya. Dia memikirkan Yusian, R. Yusian, R terluka oleh api Samisen. Namun, dia jauh lebih kuat dari Yusian R. Saat itu, dia mengejek dan membenci Yusian R, memanggilnya sampah. Tetapi sekarang, jika dia tidak dapat melarikan diri, kemungkinan besar dia akan berakhir lebih buruk daripada Yusian R. Karena Yusian, R akan mampu pulih dalam beberapa juta tahun. Adapun dia, dia akan berubah menjadi abu. Sangat sulit baginya untuk berkultivasi sampai titik ini. Jadi, dia tidak bisa mati. Sambil meraung, Ziyan membuat keputusan gila. Api abadi di tubuhnya langsung meletus. Dia mulai membakar garis keturunan dan hidupnya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kekejauhan. Kali ini, selama dia tidak mati, dia akan mempunyai kesempatan untuk pulih dengan cara apapun. Ledakan. Setelah bertabrakan dengan api Samisen, tubuh Ziyan tercabik-cabik. Sebagian darahnya langsung hilang. Namun, sebagian dari mereka masih berhasil melarikan diri. Dia bahkan tidak sempat mengatakan apapun dan langsung lari kekejauhan. Karena dia takut Lin Suan akan memburunya. Yang mulia. Orang-orang di Gunung Ungu berseru. Mereka semua ketakutan dan putus asa. Terlebih lagi, mereka menemukan bahwa Ziyan sama sekali tidak kembali ke Gunung Ungu. Sebaliknya, dia melarikan diri ke pegunungan yang luas. Dia menghilang. Apakah dia pergi? Lin Suan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengejarnya. Karena dia tahu kondisi Ziyan sangat buruk, mungkin lebih buruk dari Yu Xian R. Dia mungkin tidak dapat pulih dalam beberapa juta tahun. Pihak lain tidak lagi menjadi ancaman. Dia menoleh dan menatap kedua dewa bumi lainnya lalu mencibir. Kedua dewa bumi itu juga menggertakkan gigi mereka. Seperti Ziyan, mereka melarikan diri dengan segala cara. Pada akhirnya, dua dewa bumi yang terluka parah juga melarikan diri dan menghilang. Di antara langit dan bumi, hanya api Samisen yang menari, dan sosok Lin Suan berdiri di sana. Ia bagaikan seorang penguasa sejati yang bahkan bisa mengendalikan nasib para dewa bumi. Inilah akibat menjadi musuhku. Kau melihatnya. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Kata-kata ini merupakan peringatan bagi dewa bumi lainnya. Ada lebih dari satu dewa bumi di lapisan kesembilan surga. Lin Suan tidak ingin diburu lagi. Pada saat ini, langit kesembilan benar-benar sunyi. Banyak orang memandang Lin Suan, tubuh mereka gemetar. Para dewa bumi lainnya juga sedikit mengernyit, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Berapa lama seorang penyusup bisa bersikap sombong. Ketika pihak lain pergi, mereka akan berpura-pura tidak pernah melihat orang ini. Oleh karena itu, beberapa dewa bumi berbalik dan menghilang. Merasakan aura orang-orang ini, Lin Suan berkata, pergilah dan buru dewa bumi lainnya. Aku tidak peduli, tapi semua harta karun dari ketiga sekte dewa bumi ini adalah milikku. Jangan pernah pikirkan itu. Berdengung. Para dewa bumi yang mula-mula mempunyai ide ini langsung berhenti. Mereka tidak lagi pergi ke sekte tiga dewa bumi. Sebaliknya, mereka berbalik dan terbang ke pegunungan yang luas. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat memburu ketiga dewa bumi yang terluka. Belum lagi mereka, bahkan beberapa kaisar agung super pun ikut serta dalam pencarian. Karena mereka tidak mempunyai harapan untuk menjadi dewa bumi. Namun kali ini, jika mereka dapat menemukan dewa bumi yang terluka, mereka mungkin dapat menemukan rahasia yang mengejutkan dari pihak lain. Oleh karena itu, banyak sekali ahli yang mulai mencari dengan panik. 6.320 Melihat tindakan orang-orang ini, Lin Suan mendengus dingin, dewa daratan tidak semudah itu dibunuh. Sejauh ini, dia baru mengalahkan dewa tanah dan belum membunuh dewa tanah satupun. Begitu dewa tanah menyerang balik sebelum kematian mereka, bahkan jika dia memiliki tiga api sejati, akan sulit baginya untuk menghadapi kekuatan penghancur itu. Lin Suan tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia akan membiarkan mereka sedikit menderita. Mungkin banyak negara adik kuasa akan berubah menjadi abu. Dia melihat ke bawah ke sebuah bukit yang tak mencolok di kejauhan dan menyeringai, jangan bersembunyi, aku sudah menemukanmu sejak lama. Tidak ada suara di bukit kecil ini. Namun, Lin Suan mencibir, masih belum keluar. Dia menebas ke depan dengan pedangnya. Bukit itu langsung hancur berkeping-keping, dan sosok rubah ekor sembilan menyerbu keluar. Dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia ketakutan, sialan, aku ketahuan, lari. Rubah ekor sembilan telah bersembunyi sebelumnya. Namun, ketika dia menemukan bahwa Lin Suan dikelilingi oleh tiga dewa tanah, dia siap menonton pertunjukan yang bagus. Apa yang akan terjadi jika tiga dewa tanah menyerang? Dia tidak khawatir sama sekali. Namun, situasinya benar-benar di luar dugaannya. Lin Suan mengalahkan tiga dewa tanah, yang berada di luar imajinasinya. Api di tangannya terlalu mengerikan, jika satu api saja mengenainya, dia akan mati. Karena itu, dia melarikan diri seperti orang gila. Sialan, seharusnya aku mendengarkan leluhur Zunlian dan bersembunyi di suatu tempat. Rubah ekor sembilan sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia melarikan diri ke arah gunung tatapan abadi. Karena dia ingin mencari perlindungan leluhur. Leluhur, selamatkan aku. Sebelum mencapai gunung tatapan abadi, Rubah ekor sembilan berteriak dengan gila. Lin Suan mengikuti di belakang dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia ingin membiarkan pihak lain mengalami keputus asaan. Di gunung imortal Gaze, trate hitam mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Si idiot ini, mengapa Rubah ekor sembilan melompat keluar lagi? Apakah kamu ingin mati lebih cepat? Kemarilah. Trate hitam berteriak dengan dingin. Rubah ekor sembilan sangat gembira, bagus sekali, dengan perlindungan leluhur, aku benar-benar aman. Leluhur tua adalah makhluk dengan empat helaiki abadi. Dia bahkan lebih mengerikan daripada para dewa bumi itu. Namun, pada saat ini, Lin Suan mulai bergerak. Sebelumnya, Lin Suan telah menyingkirkan tiga api sejati yang tersisa. Pada saat ini, masih ada setengah api yang tersisa di labu umu itu. Itu sudah pasti cukup. Dengan lambayan tangannya, api sama disejati terbang keluar dan menyelimuti rubah berekor sembilan. Rubah ekor sembilan merasakan tubuhnya hancur. Tidak, leluhur, selamatkan aku. Black Lotus juga geram. Kau mencari kematian. Beraninya kau menyentuhnya. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu berharap kau mati. Namun, ancaman semacam ini sama sekali tidak berguna. Rubah berekor sembilan itu langsung musnah. Cincin penyimpanannya telah hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tertinggal. Namun, ada sembilan sinar cahaya yang mengambang di lautan darah. Mereka tidak rusak sedikitpun. Hal ini mengejutkan Lin Suan. Sebenarnya ada sesuatu yang dapat menahan api abadi. Apa itu? Dengan lambayan tangannya, dia menangkap sembilan garis cahaya. Pada saat berikutnya, Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Ternyata itu adalah buah panjang umur. Dan itu adalah sembilan buah panjang umur. Dengan cara ini, dia telah mengumpulkan semua buah panjang umur. Buah panjang umur milik Murong King Cheng juga ada bersamanya. Rubah berekor sembilan ini benar-benar mampu memperoleh buah panjang umur dari surga ke sembilan. Lin Suan terkejut. Namun, setelah memikirkannya, dia mengerti. Seharusnya itu diberikan kepadanya oleh Teratai Hitam. Namun, semua itu sia-sia. Sekarang itu miliknya. Berengsek. Melihat Lin Suan menyimpan buah panjang umur dan membunuh rubah berekor sembilan, Teratai Hitam menjadi gila karena marah. Pihak lain berani membunuh bawahannya di depannya. Apakah Anda sedang mencari kematian? Teratai Hitam meraung marah. Kelopak hitam besar berubah menjadi senjata tajam dan menyerang Lin Suan. Ini adalah serangan empat untai ki abadi. Lian Zian dan yang lainnya tidak dapat menahannya sama sekali. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya dan tirai api mengembun. Ia memblokir serangan-serangan ini. Pada saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, Kamu terlalu sombong. Teratai Hitam sangat marah. Dia sombong. Dia seorang dewa bumi, oke. Empat untai ki abadi, oke. Dia orang yang angkuh dan berkuasa. Jadi kenapa kalau dia sombong? Sebaliknya, seorang kaisar agung kecil sepertimu berani bersikap sombong di hadapan mereka. Namun, Lin Suan melanjutkan, Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyerangmu? Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan api abadi. Setelah itu, dia menatap Dewa Fana dan berkata, Senior, mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Lin Suan menepukkan tangannya, dan api sejati samadhi yang tak terbatas terbang keluar dari labu umu itu lagi, membentuk lautan api yang menutupi langit dan menyapu bersih. Teratai hitam terkejut. Lin Suan telah menggunakan banyak api untuk mengalahkan tiga Dewa Bumi. Menurut pendapatnya, pihak lain tidak boleh memiliki apapun lagi. Namun, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak. Apakah orang ini benar-benar memperoleh warisan api abadi? Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak api abadi? Haha, bagus, aku sudah lama tidak menyukai orang ini. Dewa Fana pun tertawa dan turut serta dalam serangan itu. Teratai hitam dengan cepat menghindar. Betapapun bangga dan percaya dirinya, ia harus menghindar dalam menghadapi situasi seperti itu. Lin Suan berkata, Hei, senior, bukankah kamu sombong, gagah berani, dan tak kenal takut? Mengapa kamu menghindar? Kau benar-benar mengejutkanku. Apakah kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan nanti? Saya menantikannya. Semut kecil, kamu mati. Teratai hitam raung, mencoba mencari kesempatan untuk membunuh Lin Suan. Namun, Lin Suan sangat berhati-hati. Dia selalu meninggalkan lautan api di sekelilingnya untuk bertahan terhadap serangan apapun. Teratai hitam sangat marah. Pengalaman bertarung pemuda ini terlalu mengerikan. Dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Kempat unteki abadi di tubuhnya menahan api abadi dengan seluruh kekuatannya. Teratai hitam dengan cepat mundur. Pada saat ini, Mortal God melayangkan tinjunya dan langsung menghantam punggung Black Lotus hingga membuatnya terpental. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuhnya, bahkan sedikit darah hitam menetes ke bawah. Berengsek. Black Lotus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia tidak pernah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan Mortal God. Namun sekarang dia terluka. Dewa Fana merasa gembira. Nak, ikutlah denganku untuk menekannya. Dewa Fana melihat harapan. Tunggu saja. Teratai hitam melarikan diri ke angkasa. Jika dia terus bertarung, dia takut dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mungkin dia akan benar-benar terluka parah. Oleh karena itu, dia sangat tegas. Dia melarikan diri ketika sudah mencapai tingkat kabupaten. Sayang sekali. Lin Suan tidak mengejarnya. Karena dia menemukan bahwa Teratai hitam benar-benar kuat dan dapat menahan api abadi. Tentu saja, dia hanya bisa menunggu sebentar. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri. Meski begitu, dia sudah sangat kuat. Untaian keempat ki abadi terlalu mengerikan. Lin Suan tidak mengejarnya. Dia menatap Dewa Fana dan bertanya, Senior, di levelmu, berapa levelmu? Lin Suan memang sangat penasaran. Dewa Fana berkata, mereka masih disebut Dewa Tanah, tetapi mereka lebih kuat dari Dewa Ungu. Empat Untai ki abadi, apakah dia juga seorang Dewa Tanah? Lin Suan sangat terkejut. Bagaimana dengan alam abadi? Lin Suan terus bertanya. Linsu. Selamat menikmati. Linsu. Terima kasih.